Pertahanan dan keamanan menjadi salah satu topik yang akan dibahas dalam debat kedua calon presiden pada 7 Januari mendatang. Pertahanan dan keamanan menjadi isu penting di tengah berbagai situasi yang dianggap mengancam keamanan negara, mulai dari terorisme hingga serangan siber. Ketiga paslon Pilpres pun sudah menyiapkan sejumlah visi dan misi soal pertahanan dan keamanan. Pasangan Anies Mohamim Iskandar bakal merumuskan strategi pertahanan Indonesia yang relevan dengan perkembangan situasi nasional dan internasional. Selain itu, mereka juga ingin mewujudkan profesionalitas TNI serta meningkatkan inovasi, produksi, dan teknologi pertahanan. Sementara untuk sektor keamanan, keduanya ingin meningkatkan kemampuan Indonesia mengatasi ancaman siber, serta mempersiapkan Indonesia untuk menghadapi ancaman keamanan dari sektor pangan, energi, lingkungan, dan kesehatan. Sementara pasangan Prabowo Gibran mengusung visi pertahanan, mulai dari meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap, mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi alutsista TNI Polri, serta meningkatkan konektivitas dan keamanan dari ancaman siber. Untuk bidang keamanan, mereka mengusung visi misi pencegahan aksi terorisme dengan reformasi keamanan, serta memperkuat kehadiran TNI di daerah perbatasan dan pulau terluar. Pasangan nomor urut tiga, Ganjar Mahfud, memiliki visi misi bidang pertahanan dengan melakukan modernisasi pertahanan sakti atau perkasa dengan keunggulan teknologi 5.0, mewujudkan prajurit sejahtera dan industri pertahanan keamanan kelas dunia. Sementara untuk sektor keamanan, keduanya mengusung visi misi benteng pertahanan Nusantara untuk mengamankan kedaulatan teritorial dan zona ekonomi eksklusif, serta memperkuat PSSN sebagai lembaga utama keamanan siber dan mendorong pembentukan angkatan siber TNI. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat menyebut, isu pertahanan dan keamanan penting karena terkait perkembangan geopolitik atau politik internasional. Bagaimana Paslon menyampaikan ide dan gagasan akan menjadi referensi pemilih dalam menentukan pilihan. Isu pertahanan, keamanan, hubungan rasional dan geopolitik. Terdapat beberapa isu yang mungkin dapat muncul dalam debat ketika tersebut. Bagaimana perkembangan geopolitik, merepon perkembangan dinamika regional dan global. Bagaimana masalah keamanan non-tradisional di ASEAN. Bagaimana kerjasama masyarakat keamanan ASEAN. Dan juga berbagai isu-isu global lainnya. Disinilah harapannya publik tak akan memiliki referensi sebelum mereka memilih. Lalu apa yang harus dicermati pemilih terkait isu pertahanan keamanan dalam debat kedua calon presiden sebelum menentukan pilihan nantinya? Tim Liputan, Kompas TV. Sebenarnya debat calon presiden akan kembali digelar pada 7 Januari 2024 nanti. Salah satu topik yang akan dibahas adalah soal pertahanan keamanan. Topik ini menjadi menarik karena capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memiliki pengalaman saat ini masih menjabat bahkan sebagai Menteri Pertahanan. Begitupun dengan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mana pendampingnya adalah Mahfud MD. Yang tidak lain adalah Menkopol Hukam. Kita bahas soal apa saja yang diusung 3 capres terkait hankam di debat 7 Januari nanti. Di studio sudah ada jurubicara Timnas Anies Muhaymin, Muhammad Kolit, dan pengamat politik Universitas Indonesia CC Fidayat. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Dan melalui sambungan virtual ada jurubicara Tim Prabowo Gibran, Daniel Anzar Simanjutak. Nanti juga kami akan menghubungi Tim Sukses dari Ganjar Mahfud. Saya sapa dulu, Bung Daniel. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Hadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Timnas Amin dulu deh nih, saya baca misinya dalam pertahanan dan keamanan ya, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan peran dan kepimpinan nasional dalam gencah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Yang ingin digarisbawahi apa dari poin pertahanan dan keamanan negara ini? Pertama adalah, kata kuncinya, kita adaptif, relevan, dan memenuhi yang paling basic dulu. Contoh misalnya, bagaimana Indonesia bisa mencapai standar minimum essential force. Dan dari sini kita bisa lihat, dari RPJMN sudah tercapai tidak pada kementerian pertahanan saat ini. Saya pikir itu akan bisa menjadi tolak ukur apakah seorang menteri atau pemerintahan saat ini itu successful atau tidak. Dan itu ada indikatarnya yang kuantitatif sudah ditentukan targetnya. Dan dari situ kita harus melihatnya apakah ini sudah memilih atau tidak. Kemudian yang kedua adalah, yang terpenting bukan hanya traditional security, keamanan tradisional, tapi juga non-tradisional security, keamanan non-tradisional. Saya akan ambil contoh misal, kita bukan hanya bicara gagasan, tapi juga bicara rekam jejak. Coba bayangkan, pada waktu Pilpres 2019, ada nggak yang bicara tentang COVID? Nggak ada kan? Nggak ada yang bicara tentang COVID. Tapi itu juga kan luar prediksi. Masukkan ya. Nah, kesehatan itu salah satu masalah non-tradisional security. Dan kalau kita melihat rekam jejak kebijakan dari Mas Anies ketika di Jakarta, beliau memiliki leadership dalam mengatasi krisis tersebut. Dengan cara apa? Pendekatan scientific, pendekatan ilmiah, dan mengutamakan ilmu pengetahuan di atas mitos, di atas praduga, dan sebagainya. Dan itulah yang kemudian kita akan mengedepankan bagaimana menyeimbangkan kebutuhan yang tadi, keamanan dan pertahanan sifatnya tradisional, ketiga matra kita tadi. Tapi juga bagaimana kita juga unggul, punya daya saing, kompetitif, dalam hal yang non-tradisional tadi. Dalam sektor kesehatan, pangan, ekonomi, lingkungan hidup. Karena tantangannya pertahanan semakin kompleks. Pertahanan keamanan semakin kompleks. Nah, di sana lah kita akan masuk sebagai perubahan dalam sisi bagaimana kita membangun platform pertahanan keamanan. Artinya kalau bicara pertahanan tidak melulu bicara al-sistab gitu ya menurut Anda? Tidak selalu, walaupun itu adalah merupakan basic. Karena kalau kita melihatkan ancaman itu kan macam-macam. Apakah ancaman tradisional seperti invasi atau perang itu terbuka, ya saat ini semakin terbuka sekarang kan. Di kawasan sudah mulai muncul gitu kan. Di Eropa, Rusia, Ukraina, kemudian Israel, Hamas, dan potensi di Laut Cina Selatan, kemudian di Taiwan, dan sebagainya. Sehingga minimum essential force itu, itu harusnya sudah bisa tercapai. Plus nanti kita juga perlu bagaimana membuat terobosan al-sista yang adaptif dengan kebutuhan zaman. Oke, saya ke Bung Daniel. Bung Daniel, kalau saya tanya visi misinya Pak Prabowo, saya kayaknya sudah agak tidak meragukan juga. Karena beliau ini sebagai Menteri Pertahanan gitu ya. Jadi sudah tahu lah seluruh geluk pertahanan negara dan keamanan negara melalui tugas-tugas beliau saat ini yang menduduki jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Tapi saya ingin minta respons Anda juga terkait apa yang diutarakan oleh Tim Mas Amin tadi, oleh Mas Walid. Kira-kira Anda setuju soal ini? Ya, membangun postur pertahanan itu memang harus dimulai dari pemahaman terhadap ancaman. Jadi, ada tiga ancaman yang muncul pada saat ini dan itu adalah konsepsi yang common, yang umum di manapun. Pertama adalah ancaman militer tentu, pun banyak orang yang mengatakan tidak ada ancaman militer dan segala macam. Berarti faktanya ada fakta perang, ada ancaman militer, ada panas dingin antara Amerika dan China, dan ada perang Ukraina dan Rusia, di Palestina dan Israel, dan sebagainya. Jadi memang ada ancaman nyata terkait dengan ancaman militer, itu pertama. Kemudian ada ancaman nirmiliter disebutnya. Ancaman nirmiliter ya, tadi ada ancaman biologis misalnya, penyakit, wabah, dan sebagainya. Ada ancaman cyber, ada ancaman ekonomi, dan macam-macam. Kemudian yang ketiga, itu adalah ancaman hybrid, yaitu kombinasi ancaman antara militer dan nirmiliter. Nah, sekarang secara faktual yang banyak terjadi itu adalah ancaman hybrid ini. Ancaman militer sekaligus ancaman nirmiliter itu mengancam kita semuanya. Nah, berangkat dari ancaman-ancaman itulah, postur pertahanan itu dibangun. Pak Prabowo dan Mas Gibran tentu pada saat ini, tentu membangun visi dan misinya. Apa yang akan dilakukan ke depan, dan sekarang sudah dimulai oleh Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dengan komitmen tinggi Pak Presiden Joko Widodo, Pak Prabowo membangun postur-postur pertahanan itu. Nah, misalnya tadi, alutsista. Modernisasi alutsista itu harus dilakukan secara maksimal. Di tengah geopolitik dan geostrategis yang tidak baik-baik saja. Penuh dengan ancaman militer di situ. Nah, oleh sebab itu, benteng pertahanan kita terkait dengan pertahanan militer itu harus diperkuat. Plus, tentu juga PNI kita itu harus diperkuat. Diperkuat dalam konteks profesionalismenya, juga diperkuat dalam konteks jumlahnya. Itulah kenapa kemudian ada komcat atau komponen cadangan. Dan selain itu adalah amanat undang-undang, tapi juga itu menjadi legasi dari Pak Prabowo memulai komcat ini secara maksimal. Profesionalisme TNI juga dibarengi dengan SDM TNI itu. SDM, pendidikan termasuk adalah kesejahteraan TNI. Itulah kenapa Pak Prabowo divisi misi itu punya komitmen untuk menaikkan gaji TNI. Bukan TNI, terkaitan keamanan polisi dinaikkan gajinya, kesejahteraannya dinaikkan, termasuk aparatur hukum lainnya misalnya, jaksa dan sebagainya, hakim dan sebagainya. Itu salah satu komitmen yang penting ingin didorong oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah selain terkait dengan nirmiliter, perspektif pertahanan Pak Prabowo itu dia terkonektivitas, diterkoneksi dengan pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi kita itu harus punya wawasan pertahanan. Nah wawasan pertahanan ini penting, makanya termasuk nanti pembangunan pendidikan kita itu punya wawasan pertahanan. Makanya Pak Prabowo secara maksimal misalnya terkait dengan pendidikan, bangun politeknik-politeknik pertahanan, bangun memperbaiki universitas pertahanan. Ada jurusan biologi militer, ada jurusan kedokteran militer, ada jurusan MIPA militer. Itu dimaksimalkan supaya kemudian pembangunan ekonomi kita, pembangunan pendidikan kita, pembangunan infrastruktur kita itu punya wawasan pertahanan di tengah ancaman yang tidak mudah, di tengah geopolitik dan geostrategis yang tidak mudah. Saya ke Pak Cep, Pak Cep tadi sudah kita dengarkan bersama ya dari Amin bagaimana, dari Prabowo Gibran bagaimana, tapi saya ingin tanyakan dari sisi politiknya begini, seberapa besar sebenarnya isu pertahanan keamanan negara ini bisa memengaruhi pilihan pemilih? Karena seperti kita ketahui pemilih ini pengennya melihat visi-visi yang simple-simple aja, kalau bicara pertahanan keamanan kan agak sulit mensimplifikasi bahasa-bahasanya, lalu juga visi-visi-misinya termasuk juga dengan kaitannya dengan masyarakat bawah. Pertanyaan saya tadi, seberapa besar ini bisa memengaruhi pemilih, kita memilih salah satu pasangan calon? Oke, baik Mas Radi, dan juga Bung Holil dan Bung Daniel, ada beberapa poin yang dapat kita terisik lebih jauh terkait yang ditanyakan Bung Radi tadi. Pertama, kalau kita bicara masalah pertahanan keamanan, masalah debat dulu itu sendiri, isu-isu ini kesannya isu-isu kelas tinggi gitu ya. Kritis ya? Ya, kritis, jadi pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Nah, tapi kita coba tarik lagi hasil kompas beberapa waktu yang lalu, ketika 70% sudah memutuskan pilihan, dan 30% yang lain yang masih undisended voters, pemilih yang belum memutuskan. Jadi sebenarnya, kalaupun ya, debat itu kan salah satu metode kampanye, di mana setiga capres menjadi komunikator, bagaimana mereka menyampaikan ide-ide mereka, gagasan mereka, kebijakan yang mungkin akan ditawarkan kalau mereka terpilih. Jadi menurut saya sebenarnya, kalaupun yang sekarang akan diperebutkan itu, ceruknya sepertiga dari pemilih ya, yang 210 juta jiwa itu. Itu, kalau yang lain saya kira sudah firm, kalaupun berpindah nggak terlalu banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini kombinasi ketika nanti debat di 7 Januari ini, ini kombinasi banyak hal. Siapa yang diuntungkan, misalnya. Apakah yang punya pengalaman semata? Nggak juga sebenarnya. Kan mereka, ini ada yang punya pengalaman lama, rekam jejak lama di pertahanan keaman. Tapi juga ada yang mungkin tim sesenya itu, orang yang ahli dalam strategi pertahanan misalnya. Atau yang lain. Dan kemudian, ketika mereka tampil, di sini kan terlihat artikulasi dan menyampaikan kepentingan, apakah kemudian message-nya sampai gitu. Nah, memang message-nya sendiri banyak. Tadi kalau kita lihat visi-misi dari 3CAPRES yang ada, terkait hankam itu isu-isu besar. Nah, bagaimana kemudian, kita bisa lihat listrik ya, telusuri lagi, misalnya, bulan September lalu ada pertemuan ASEAN Political Security Community misalnya. Kemudian di bulan 11 kemarin, ada pertemuan Menteri Pertahanan se-ASEAN. Nah, dari sini kita bisa turunkan sebenarnya. Misalnya, kalau bicara masalah yang pertemuan ASEAN Political Security ya, Community, itu pertama masalah keamanan non-tradisional. Nah, di situ isu-isu kayak perdagangan manusia, lintas negara, lintas perbatasan terjadi. Itu bagaimana kita menjadi, mengirimkan PMI kita, tapi kemudian ada yang kurang beruntung, ulang dengan tak bernyawa misalnya. Kemudian yang lain, masalah keamanan maritim. Bagaimana lintas batas misalnya. Dan itu akan terpapar oleh masyarakat-masyarakat perbatasan. Juga misalnya masalah, kalau kita bicara yang lebih tinggi lagi, di konteks pertarungan, eskalasi antara Amerika dan Tiongkok yang makin memanas di LCS, Laut Cina Selatan tentu juga berdampak pada masyarakat sekitar. Dan ingat, LCS itu halaman muka kita. Apapun yang terjadi di sana berdampak ke wilayah kita. Nah, itu bagaimana bisa menyederhanakan bahasa-bahasa seperti itu yang akhirnya bisa dipahami masyarakat. Salah satunya, tadi juga diungkapkan Bung Daniel dan juga Bung Holid soal isu-isu non-militer yang bisa berpengaruh, dampaknya yang cukup besar. Salah satunya tadi soal berdampakan manusia, isu kesehatan. Nah, setelah jeda, nanti saya kita jeda dulu, setelah jeda akan men-challenge masing-masing tim ses juga soal perubahan porsi alokasi pos belanja anggaran di bidang pertahanan keamanan negara. Karena kalau ngomongin anggaran, ngomongin postur anggaran ini agak pelik juga. Di sisi lain, negara butuh anggaran besar untuk problem-problem yang prioritas. Terutama masalah perekonomian. Di sisi lain, anggaran pertahanan keamanan negara ini juga gak kecil jumlahnya. Bagaimana mengefektifkan anggaran yang besar ini supaya masyarakat juga bisa paham bahwa, oh, ya ternyata memang pantas begitu anggaran besar ini menyentuh langsung kepada kepentingan-kepentingan rakyat yang lebih kecil. Kita akan bahas itu bersama masing-masing tim ses dan juga Bung Recep setelah jadah di Sapa Indonesia Pagi tetap bersama kami.